Intro Hai guys, welcome back to my youtube channel Sang Trio Perfume bersama gue, Trio Nah, bagi yang baru join youtube channel gue Please subscribe dan aktifin tombol lonceng Sehingga kalian tau kapan gue upload video terbaru Dan kalian bisa langsung tonton videonya Dan jangan lupa dikasih like guys Nah ya, di youtube channel gue ini Kita bakalan ngomongin anything related to my channel To perfume guys Jadi apapun tentang wangian Baik itu comparison, first impression Apalagi ya, pokoknya semua tentang parfum Nah, sesekali gue mix dengan yang lain lah Kayak kemarin gue pernah upload skincare gue Shopping-shopping haul Nah, kayak gitulah Tapi mostly youtube channel gue ini Bakalan gue gunain untuk parfum Sharing tentang wangian guys Dan seperti yang udah diliat Udah ada box yang lumayan gede Dari Sephora Nah, jadi gue udah ngincar parfum ini Dari awal dia rilis Parfum ini dirilis 2021 Dan parfum ini merupakan Celebrities fragrance gitu guys Jadi parfum yang dibuat berdasarkan Celebrities Gimana gue ngomongnya Bisa dibilang ini parfum milik dia lah gitu loh Jadi setiap selebrities Paris Hilton Ariana Grande Semuanya kayak punya signature sense I mean ya, ya automatically Ini parfum lu yang ngeluarin Lu pasti pakai parfumnya Nah, itu yang ada di otak gue Nah, ini gue udah beli Last week Gue order hari Sabtu Dan nyampe-nya hari Selasa Dan gue super excited guys Karena udah gue cari dari tahun lalu Dari awal dia rilis Gue cari di website-nya dia Kalau kalian mau tengok-tengok di website dia Kalian boleh pergi ke BillyEylissFragrance.com Nah, disana kalian bisa nengok Parfumnya itu secara detail Ada kayak bisa diputar botolnya Top notch, middle notch, hard notch Dia ada disana semua Boleh cek di website-nya BillyEyliss Dan kali ini kita bakalan ngebahas Tentang si BillyEyliss ini Gue super penasaran Super interesting Gue beli ini totally gara-gara Satu sen dia itu Gormon Amber Amber Gormon gitu lah Yang mana yang ngikutin Youtube gue Gue pecinta Gormon Dan satu lagi Karena botol dia Super unik Super mewah Kalau di otak gue ya guys Berdasarkan apa yang gue tengok di Youtube Ini super mewah Nah, gak usah banyak pacot Mari kita langsung Open aja Bismillahirrahmanirrahim Ini first time gue belanja di Sepora Karena yang gue tau BillyEyliss pertama nyampe di Malaysia ini Di Sepora Yang lain aku gak pernah jumpa Jadi penampilan awalnya begini Just this Pah Pah Uang aja Nah, kalau kalian belanja di Sepora Kalian bakalan dapat beberapa free gift Free gift Jadi kalian bisa pilih 3 free gift itulah Gue gak tau free gift-nya kayak Gak berfungsi berguna di gue Gue milih 3 ini Mas sama Gue gak tau apaan Dan kita dapat juga Estee Lauder Ini apanya Eye Super Chest Gel Cream Ini kayak Eye Serum Or Eye Cream gitu lah Gue bukain ya Estee Lauder ini lumayan mahal loh guys Skincare Lumayan Eye Cream gue udah habis Jadi dapat nih Alhamdulillah guys Dan kita punya si Tara Bintang utama kita hari ini guys Pilih Eye List Untuk packaging gak ada Distraction sama sekali Gak ada lecet Sikit doang Nah ada ternyata Sikit doang Box karton ya It's okay lah Dan standar Celebrity Fragrance Mostly kayak gini guys Bagian depan Nih Botol dia di dalam nanti Dan Ada tulisan Billy Eye List Yuk di perform Dan gue beli yang 100ml Actually dia punya 3 size 30ml 50ml Dan 100ml 30ml Kalau gak salah Gue 195 ringgit 50ml Itu 254 ringgit Dan yang 100ml Ini 296 ringgit Jadi cuman beda 40 ringgit Atau 130 ribuan Kalian dapat 50ml lagi That's why gue langsung Beli yang 100ml Dan ya Kalian pasti tau Kenapa gue beli yang 100ml Big bottle Ya karena Gue juga ngebantu Bagi kalian yang Pengen Nisnif Tapi gak mau Beli whole bottle Karena mahal Ya kalian pengen Decan Gue bakalan Nyetiain untuk Decan Don't worry guys Just PM Nah untuk bagian Samping Gue punya Exporter Tukang import Distributor Nah itu dia Dan disini dia bilang Expired date nya itu Juli 2027 Nah kalau bagi gue ya Untuk perfume Gak ada expired date Itu Tergantung Gimana kalian Ngetreat perfume Kalian tersebut Ngetreat ini maksud gue Menyimpan nya gimana Naruh dia dimana Dan Ya mostly Kayak gitulah Gue juga udah Pernah bikin video Cara menyimpan Parfum yang Bagus agar Tahan lama Nah bisa ditonton Bagian belakang Ini sedikit informasi Kayak normal Ingredients dia Bagian bawah Ada batch coat Ini batch coat ya Nah Bagi samping ini Yang ini kosong Nah langsung aja Kita buka Bismillahirrohmanirrohim Wah kalau buka Ini Gak tau kenapa ya Gak mau Plastiknya pun Rusak Tapi kalau udah Keras kali ya Udah Rusak Akan aja guys Keras Terang kita Maaf ya Dan ini Rupakan Farfum perempuan Mari kita Tengok apakah Bisa dipakai Laki-laki Atau enggak Karena mostly Untuk farfum Gormon Mostly unisex Gak ngaruh Perempuan Laki-laki Asal kalian suka Why not Sekejap Super super excited Guys Tara Nah ini dia Ini a bit heavy ya Agak berat sedikit Tapi gak terlalu berat Dan Look at this guys Mantul Ini ya Ini di otak gue Ini kayak mini sculpture Gitu guys Jadi so interesting Gue tertarik Untuk beli Gara-gara Inilah pertamanya Ini gue Jadikan pajangan pun Let's say gue Unboxing Parfum yang lain Teruk disitu Bagus kan Bisa jadi pajangan That's why lah Gue pengen Beli kardisi Beli edisi ini Nah kalau dari Presentation Kita langsung Review aja Ini Bagian depan Ini kayak half body gitu Kalau untuk Parfum yang body Kayak gini Kalian bisa tengok GPG Jen Pogeter Itu yang cowok dan cewek Dia full body Tanpa kaki dan tangan Dan Kakaway Kardashian Yang Body Itu juga Gambar body Untuk beli edisi Ini bagian depan Ini setengah kepala Juga I don't know Kenapa dia Taruh setengah kepala Apa salahnya Dia bikin Full kepalanya Si beli edisi Ini bakalan Lebih bagus Kalau di Otak gue Tapi kalau untuk yang Arsitek Arsitek pula Yang Lebih apa ya Seninya gitu Mungkin kayak gini Gue bukan orang seni I don't know lah Tapi kalau bagi gue Lebih bagus Ada full Kepalanya Di bagian sampingnya Ada Media Elise Dan di bagian bawah Ada beberapa Informasi Nah itu dia Ini lumayan agak berat Dan Cap dia Lihat dia ini Plastik deh kayaknya Tapi agak berat Di bagian Sininya loh Jadi ini kayak Plastik Ya kalau pas kalian pegang Ini kayak Chip Murah Cap yang murah Tapi dari Sininya agak berat Guys I don't know kenapa Dan ada Frosty bottle disini Murah lagi Frosty bottle yang murah Ini kenapa pula Transparan Kenapa enggak Dibikin kayak Warna gini Gitu loh Disenadain aja Gold Bronzy Ini Mungkin lebih bagus Dan ini enggak bisa dibuka Ya guys ya Nah langsung aja kita Spraykan Gue penasaran Bismillahirrahmanirrahim Sprayerti ya Bagus Wah Klik Tandanya Udah Tutup Forest impression gue Sugary Gue ngerasain ada Coklat juga disini Vanilla Strong Kali Manis Ini manis Kayak Ya benar-benar Sugar Benar-benar Gula Sugar Benar-benar Sugar guys Manis Carmelis Gitu Creamy Tapi enggak terlalu Bold Creamy Sugar Gitu Gue punya yang Kayak gini juga Tipikalnya Si Pakoraban Pure XS Itu benar-benar Creamy Bold Sugar Carmelis Gitu Tapi yang ini enggak Agak di bawah itu sedikit Dan gue ngerasain ada Something spicy Di belakangnya Di background lah Aku enggak tahu Mari kita cek Notes-nya dia Nah gue cek ini Berdasarkan Websitenya dia tadi Nah sedikit informasi The fragrance Ini overall tentang fragrance Elise Is a Captivating Amber Gourmet Nah seperti gue bilang tadi Dia merupakan tipikal Amber Gourmet Ya maksudnya Dua-duanya itu manis That attracts you With a warm Wagnetic Sensual scent That is for everyone Jadi semuanya Orang bisa pakai ini Dan I do agree Setuju Yang ini Dari top note Siapapun boleh pakai Let's say kalian Orang dewasa Tapi kalian memang suka Scent yang sweet Manis Gourmet Why not Kalian pakai ini Enggak masalah Nah untuk top notes Dia punya Delicate sugar petals Accented 5G Si mandarin And red berries In fact you to experience This alluring scents Nah dia punya Mandarin orange Red berries Dan juga punya Si Sugar Gula Nah untuk First impression Kalian bakalan Benar-benar Disuguhkan dengan Sugar Gue gak ngerasain Yang namanya Red berries nya Mostly ya Kalau parfum ada Red berries itu Bakalan agak sedikit sour Red berries ya Kalian tau aja Sweet sour gitu Tapi ini totally Gula Gula ini kurang enak Kalau kita sebut Di parfum Sugar aja lah Sugar Sugar gue sering Sugar Sorry guys Nah itu yang Kalian bakalan Rasain di top notes Nah setelah 15 menit Nyampe ke hard notes Tapi ini ya Gue ngerasain aroma Hard notes nya itu Gak nyampe 15 menit Dikurang dari 10 menit Gue udah ngerasain Hard notes nya dia Dan disini dia punya Immerse yourself At the heart of the fragrance As it unfolds With soft spices Rich cocoa And creamy vanilla Nah disini dia punya Ada coklat Coklat kaya Asia No I mean Coklat dengan Yang High quality lah Dia punya creamy vanilla Gue ngerasain creamy vanilla nya Dari awal Dan last Soft spices Yang gue bilang Tadi ada di background Tapi gue udah ngerasain Di top notes nya Tapi smilir gitu loh Ini bukan tipikal Yang kaya Cardamon Kayak Apalagi spices ya Bunga lawang Cengkeh Bukan kaya gitu ya guys Ini bener bener Soft spices Yang bener bener Lembut Dan tetap Yang mendominasi Di hard notes Adalah Gormon nya lagi Vanilla and cocoa Baraksi Dialah aktor Di hard notes Nah best note Dia punya Sleek woods And alluring mask Leave a lasting impression That is warm Sensual and powerfully Hued Lagi-lagi gue setuju Ini merupakan Tipikal yang Sweet Warm Yang Gimana ya Bukan tipikal Sweet yang Menyengat di hidung Tapi dia tipikal yang Sweet warm gitu Untuk di best note Kalian bakalan disukurkan Dengan woods And musky Gue ngerasain Setelah nyampe Woody And musky nya ini Ini lebih Intense lagi Ini lebih menunjukkan Ke Apa ya Bukan keunikan Ini gak ada Unik-uniknya Sama sekali Tapi gue Enjoy dengan parfumnya Ya Gue tipikal Gormon Lovers Gue benar-benar Enjoy dengan dia Dari awal sampai akhir Nah jadi gue bikin Video ini agak Satu jaman Tapi ya Karena cut 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 Karena nunggu dia Hard notes nya juga Best note nya juga Jadi gue kayak Dalam satu jam ini Udah enjoy kali Dengan si Billy Eilis ini guys Nah untuk occasion Kalian bisa pake ini Kemana pun In my opinion Tapi gak Di panas-panasan Itu aja Exceptionnya Kalau kalian pake Di panas-panasan Ini bakalan Bikin kalian Bikin kalian pengen Muntah Itu yang gue rasain ya Kalau gue pake Parfum Gormon Sweet Dan gue pergi Panas-panasan Kayak keringat Olahraga Gym Gak cocok Sama sekali Jangan Selain dari itu Kalian boleh Kalian pake di siang Hari pun It's okay Let's say Kalian pergi ke kantor Gak apa-apa Tipikal wanita Yang penyuka Parfum ini juga ada Yang Gormon Dan pake di kantor pun It's okay Tapi kalau misalkan Kalian lebih In On Di parfum ini Kalian pake lah Di intimate Time Day Time Night Malam hari Kalian pergi Di tingkan Nonton bioskop Hang out Ngumpul Dengan teman Malam hari Inilah Cocok Bagi kalian Mencinta Gormon Nah kalau untuk Price value Ini lumayan mahal Di kalangan Celebrities perfume Mostly untuk Celebrities perfume Yang gue beli Selama ini 500 Sampai 700an Ribu doang Tapi dia lewat Dari 1 juta Gak tau kenapa Mungkin karena botol Untuk Botol doang Kita kejar 1 juta lebih Gak terlalu Make sense Di otak gue But yeah It's okay Nah untuk Conclusion juga Bagi kalian Pecinta Gormon Dan ini Merupakan Typical Gormon Yang biasanya Gormon Yang gak Aneh Gak ada Something Yang menarik Dari dia Tapi kalau misalkan Kalian mencinta Gormon Kalian bakalan Enjoy dengan dia Something dengan gue Sama halnya Dengan gue Nah itu Yang kita bahas Tentang si Billie Eilish Ini guys Nah sekian dulu Video dari Billie Eilish Eilish Ini Kita jumpa Di next video Guys Saya kira ta'is Sayonara